Selapa musimnya lagi sama pakliknya. Nih, saya beli boneka mantuk-mantuk. Ukurannya 2L. Di sini ngumpulnya berkapraknya itu disaruh di sorlongan, teman-teman. Ada yang ngomong, uangnya ditumpulkan saja daripada beli barang-barang seperti itu. Halo, guys. Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel saya, Anofi Tarimi. Semangat. Borong lagi. Beli sesuatu lagi. Kalau saya di pasar itu beli sesuatu, walaupun uangnya pas-pasan, pasti saya beli. Terus aku juga masih masih ini, teman-teman. Masih pelapa musimnya lagi sama pakliknya. Ini saya pecah. Nanti saja saya pecah. Aku tak duduk, teman-teman. Tak duduk. Aku mau kasih beli ini. Ini nanti saja saya unboxing. Sekarang saya mau kasih tahu kepada teman-teman beli boneka. Nih. Saya beli boneka mantuk-mantuk. Itu tidak pakai baterai ya, teman-teman. Itu harganya 100 NT. Misalnya itu tangannya itu setiap toko di sini. Itu tangannya itu seperti ini. Untuk memanggil pembeli, teman-teman. Ada yang bonekanya seperti ini. Tapi tangannya itu begini. Itu memanggil pembeli. Ini pesanan iparku, teman-teman. Tadi ada dua. Dua seperti ini. Ada yang merem, ada yang melat. Kalau merem nanti enggak rudalan. Karena ini dipasang di mobil. Mau dipasang di mobil, kalau merem nanti kan enggak rudalan. Jadinya dia minta yang melat. Lanjut. Saya beli ini pagi. Harganya itu 170, teman-teman. Ini adalah buat panas dan dingin. Kita taruh air. Ini tulisannya hot dan cool. Ini harganya itu ini, teman-teman. 170. Beli barang-barang lagi dari sini. Aku enggak ngerti caranya melihat panas. Tidaknya itu enggak ngerti, teman-teman. Ini warnanya bagus. Ada warna hitam dan silver. Tadi yang di sini itu warnanya itu ada dua warna. Ada yang warna merah sama ada yang warna silver. Tapi kok ini kok bagus. Ada hitam, ada silvernya. Terus saya pilih yang ini. Pilih yang ini. Hitam silver. Harganya 170, teman-teman. Nanti saya harganya kustam itu berapa di sini ya. Lanjut. Aku lah kalau ke pasar itu. Beberapa kemarin itu kan puasa. Enggak beli apa-apa. Sekarang waktunya hampir gajian. Jadinya borong-borong. Nah. Kalau ini itu rok, teman-teman. Ini rok. Ini rok ini. Ini masih baru. Ukurannya 2L. Ini masih baru. Harganya 100 inti. Tuh. Ini harganya itu 100 inti. Roknya itu 100 inti. Pertama beli ini. Beli celana. Beli celana. Ini bolong. Celananya itu pas. Pas dikulit bolong. Beli celana ini juga 100 inti. Terus ininya itu bagus, teman-teman. Ini bukan jaitan seperti nganu. Tapi seperti ini. Ini 100 inti juga. Pesanan ipar. Untuk membelikannya. Kok murah? Karena kan kalau di Indu kan. Biasanya itu bahannya itu enggak seperti di sini, teman-teman. Bahannya itu. Atau saya sering-sering beli di sini. Sebenarnya aku lah kalau sudah di Indu itu jarang beli sesuatu. Jarang beli baju. Kalau tidak memegang uang Indu mau beli sesuatu itu emang-emang. Tapi kalau tidak masih memegang uang di sini. Beli sesuatu itu tidak emang-emang. Nah. Tadi harganya. Harganya 470. Kan ini tadi bunyikan 100. Terus pelana sama rok itu tadi 100 sama 100, 200. Tambah ini tadi 170. Jadi 470. Masih kurah. 30 inti. Bawah 500. Aku yang suka ini. Lucu, teman-teman. Bicanya barang-barang di Taiwan itu lebih... Ya, ya gimana ya. Lebih bagus menurut saya itu lebih bagus ya. Bukan kita tidak menghargai barang-barang dalam negeri itu tidak. Tapi kan kalau kita sudah di luar negeri. Terus kita pakai perang-barang. Terus kita buka. Terus ada barang-barang dari Taiwan. Itu kan ada terkesannya sendiri ya teman-teman. Misalnya itu ada bedanya. Ada beda sedikit. Kalau stainless-stainless seperti itu. Ya kayak baskom. Pokoknya stainless lah. Stainless lebih bagus di Taiwan daripada di Hindu. Kalau di Hindu ya kadang ya. Dari sepisan, nulis senayang. Kalau stainless Taiwan itu bagus teman-teman. Ini lebih murah ya. 170 biasanya ada yang seratusan ente. Tapi ya itu tidak tahan panas biasanya. Biasanya tidak tahan panas. Hati. Bajuku ini hati. Ini akhirnya diwi-dwi. Pakai dalaman hitam terus pakai ini. Ini akhirnya bolong. Kalau sudah di sini mah mau beli apa-apa. Apa-apa. Kadang aku besok-besok saja saya mau beli besok-besok saja. Tapi besok-besok saja geternya itu tidak ada. Ini tadi saya disuruh untuk beli dua. Aku tidak mau. Satu saja lah dulu. Karena tidak mau uang. Nali tidak mau uang. Itu uangmu 500. Nah 500 kan nanti buat beli sesuatu lagi. Tidak beli di sini ya. Yang jualan ini yang kemarin itu saya beli proses itu. Agak. Biasanya penjual di sini itu biasanya ramah. Ada juga yang tidak ramah. Seperti yang di India juga. Ada yang ramah ada yang enggak. Ya namanya orang itu yang sifatnya itu sama saja ya teman-teman. Ada yang ramah ada yang enggak. Di sini juga seperti itu. Aku beli-beli abrek-abrek ini pas di rumahnya nenek kemarin. Pas di pasar itu beli abrek-abrek. Sama mbak yang satunya dulu. Yang bersama saya yang dulu. Ya itu juga beli abrek-abrek sama dengan saya. Jadi sebenarnya ngumpulnya abrek-abrek itu disorlongan teman-teman. Dibagi. Separow-separow. Separow mbaknya separowak aku. Jadi ini aku beli bareng-bareng. Wah keh aku. Di rumah itu sudah satu kerdus gedi. Saya enggak tahu aku beli apa saja. Aku enggak ngerti. Sampai lupa teman-teman. Itu di kerdus gedi. Kerdus paketan itu ditaruh di situ semuanya. Barang-barangku ya seperti. Ya seperti gelas. Seperti apa. Belum saya buka kemarin. Aku pulang juti itu enggak saya buka. Ya ada sih. Ada yang ngomong. Uangnya ditimpulkan saja daripada beli barang-barang seperti itu. Tapi kalau diindukan seperti ini kan itu jarang ada ya teman-teman. Ada tapi kan mahal. Kalau di sini itu lima puluh ribu. Eh enggak sampai lah. Empat puluhan ribu. Akhirnya. Kalau beli barang itu aslinya ini ya di Iman-Iman. Tapi kan ya kita bekerja di sini ya capek-capek. Pengen beli barang terus di Iman-Iman. Aku kemarin itu Iman-Iman karena wangnya yang saya pegang itu sudah menipis sekali. Terus bulan delapan tanggal delapan itu aku mau ke rumah sakit. Takutnya saya tidak punya pegangan. Belum liburan nanti sama majikanku tanggal empat aku disuruh hibur. Aku ngomong. Aku samiku kan gajinya tanggal lima. Aku loh kalau tanggal empat disuruh hibur. Aku minta maaf. Aku enggak punya uang. Tapi gimana nanti kalau kamu liburnya tanggal 11 lah. Kalau tanggal 11 kita di rumah sakit. Ya weh kok ngetah ini-jah ini. Apa itu anakku itu gimana ngomongnya. Aku kalau bulan empat. Eh bulan empat. Tanggal empat aku enggak punya uang loh. Suamiku apalagi. Suamiku belum kerja, belum punya uang. Kalau disuruh majikan disini mah disuruh majikan untuk libur. Hasilnya belah hibur. Apalagi kan nginep aku. Akunya enggak punya uang. Lalu di libur itu enggak cukup 1 ribu loh. 1 ribu itu buat bayar hotelnya. Belum kita makannya 3 hari. Terus aku 1 minggu untuk keluarnya. Najikin terus itu pakai yoga. Si yoga dua-duanya aku sama suamiku. Ampun Nesan. Ya buat kalian ya kalau disini. Semoga kalian yang mau berangkat hari doakan saja teman-teman. Semoga kalian yang mau berangkat disini. Mau berangkat ke Taiwan. Saya doakan prosesnya lancar. Ibu dimasihkan baik. Amin. Dan kalau sudah disini. Semoga kalian sukses selalu. Saya bisa mendoakan kalian saja. Yang subscribe. Saya berterima kasih. Yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Yang sudah subscribe teman-teman. Saya doakan dapat rejeki banyak. Amin. Aku aslinya mau challenge loh. Sudah 5.000 subscriber. Saya mau beli kaos. Tapi belum. Belum ada waktunya. Bli kaos itu. Belum ada waktunya. Yang alami Taiwan itu. Saya mau bagi-bagi untuk 10 orang. 10 orang subscriber. Tapi saya belum beli. Besok kalau sudah beli. Saya akan mengumumkan ke video lagi. Nah sekian video dari saya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Semoga kalian suka dengan video saya. Dan semoga bisa menghidup kalian sewaktu senjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.